Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang ludu gue pencuri itu Bumin tadi. Dia pikir handphonenya hilang gue yang ambil. Oh jelas nih sekarang nih ya. HP Bumin hilang. Nah dia akan nampor ke Mr. Bim. Akhirnya dapet ke Mr. Bim memperalat dia. Cakep emang. Wah berarti sekarang kita harus nyadari Bumin. Wah emang Bumin tinggisan. Taylor. Bahkan gue tuh nyadari Bumin dari pengaruh jahatnya Mr. Bim. Yaudah deh gue cari Mr. Bim dulu. Biasa. Yaudah sekarang lo nyadari sama gue. Yuk. Tapi kita jajaran dulu ya. Hidih, 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 hidih. Pei, tebak nih. Gue bawa apaan? Ah, palingan juga tagihan utang. Taraaa. Pa Ijo, you come back, come to papa. Rasanya, di belakang kedinginan lagi makanan berat sama temen-temennya. Ih, itu kan kelengan Pei. Ini keselip di Curum Kotor. Masya Allah. Sini kasih Pei. Nih. Oh, bentar dulu gak bisa, gak bisa. Pei punya salah sama siapa? Oh iya. Punya salah sama emak, sama Aki. Iya, pulang, pulang, pulang. Sama orangnya kecil yang ditutup mencuri calengan ini. Ayo, siapa? Aduh. Oh iya, si hulu. Pei harus minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Oh iya. Nah adik-adik, kalau kita punya salah sama orang, kita harus langsung minta maaf sama orangnya. Setuju ya? Oke deh, saya rapin sama apa orangnya deh. Aduh lah, mana huluknya? Dipanggil aja. Tadi gak datang. Oh luk, eh eh. Biasanya dikasih ikan asin, tadinya datang. Ini dia punya angora. Oh luk, 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 oh luk. Aduh, naik haji 16 kali. Eh, ah. Masa, pei gak tengaja, pei. Tengaja-tengaja apaan lo hancur kayak gini? Ah, gimana nih? Abis gimana, luk, 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 luk. Pake mata dong lo kalau jalan. Eh, stop, 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 stop. Tunggu, padok, diam. Pee, jalanan lo isinya berapa? 1 miliar. Sekolah ada Amerika. Haji 10 kali. Kenapa? Ah, pencari temen gue. Isi jalanan lo gak sampai 10 ribu, logaman semua lagi. Lu payah lo. Lo dia ngomel-ngomel di temen lo nih. Sahabat kita nih, rudepin na dia. Sekarang giliran lo, luk. Selang, luk. Oke, aku takut. Bentar, luk, bentar. Tunggu, enggak bergetar. Makanya, betul. Eh, padok. Eh, jangan anis, dok. Malah, mbak anis lagi. Serang, serang, serang. Kak Benny. Maaf ya. Kaki lo gak cucuk. Wah, kaki tuh. Gumin. Gumin. Gumin buruan sadar. Insaf, kalau perlu tobat. Gumin itu habis sedikit otak, Menter Bim. Eh, lu tuh ya kalau ngomong jangan sembarangan. Lu tuh ya yang gak ada otaknya. Udah tau sebelah elu yang nyuri hape, masih aja elu lindungin Hei, bener Bumin bukan gue yang ngambil Mana ada maling ngaku Gak saru buru-buru yang tawar Bumin, kau ngomong yang bener dong pake nuduh-nuduh Mana mungkin temen saya ini nyuri Lo gak nyuri kan lo? Tuh, mukanya kayak gitu Panau, panau Panau, 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 panau Bumin, Bumin Bumin, jangan, jangan Ya, Bumin, ganti Bumin 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 Eh, Min, gini, gini, pencuri hape gue nih, nih, nih Aduh, Bumin Hehehe, udah Udah kalah juga masih ngeyel aja Emang waktu di warungnya Bumin, cuman ada dia Ya lagi Oh iya Benny iya, ada si Benny Nah, ya udah kalo gitu cariin Benny, tanyain dia Tanyain apaan? Gak makan Bumin tanyain Ben, udah makan apa belum? Gak makan Gak ada si Gak makan Gak hidup Gak hidup Gak hidup Hidup, gak hidup Gak makan, gak hidup Bim, lu kira-kira dong kalau bikin tandingannya superhero. Masa Bu Min dijadiin kayak superhero, gak pantas tau. Pantesnya? Jadi tukang jamu. Eh, itu lebih parah tukang jamu. Flash girl, flash girl, flash girl. Saya itu hanya membantu Bu Min mencari keadilan. Dengan dia berubah menjadi superhero, maka itu akan mempermudah dia menangkap penjahat dan mengambil kembali handphonenya. Kan itu namanya kebaikan. Betul tidak, pemirsa? Kebaikan dari Hong Kong. Lu sama aja manfaatin orang yang gak bersalah buat kejahatan lu, tau? Lagian belum tentu si Melar Girl kok yang ngambil handphonenya Bu Min. Aduh, aduh, flash girl. Jangan melindungi orang yang sudah jelas-jelas bersalah. Itu tidak baik. Betul tidak? Eh, gak kena. Sudah. Eh, bintangin! Wah, iwang deh lo sama yang jauh. Sebelum saya tanya ke Benny, saya mau tahu kronologis kejadiannya kayak gimana. Nih eh, pagi-pagi itu kan gue ngobrol nih sama si Benny. Terus Benny pergi dah tuh. Terus gue kan sibuk nih Bebenah. Datang deh tuh si Melar Girl. Berdiri dia di situ. Terus gue kan masih sibuk nih Bebenah-Bebenah. Tiba-tiba dia tuh ngambil minum sendiri. Pakai tangannya yang Melar. Tuh! Abis gue haus banget tau. Uh, lama-an sih. Abis gue minum gue langsung pergi. Nah, terus Pan dia pergi noh. Terus gue perika-perika, gue baru sadar HP gue raib. Gak salah dong, kalau gue nuduh dia yang ngambil HP gue. Eh, tapi gue gak ngambil HP lo. Anak aja gue ke daerah sini nyari anak gue tau. Iya, ngapain ngambil HP lo? Udah, udah, udah. Tenang, tenang, tenang. Sekarang saya mau menggunakan kekuatan saya. Saya akan menerawang, menelaah, dan meneliti. Siapa tahu ada jejak yang tertinggal. Bumin. Apaan sih? Permisi. Bumin, terakhir naruh HP di mana? Itu, di situ. Di daerah sini ya? Iya. Oke, sebentar. Bu Min. Kenapa sih? Saya sudah menemukan jejak. Dan dari hasil terawangan saya, jejak itu adalah tangan seorang cowok. Jadi udah pasti, Bu Min, bukan melarga. Pasti sih, Benny. Benny pun cowok. Ya, belum tentu juga, Bu Min. Maksud itu, Benny belum tentu cowok. Bukan itu. Mbak Cik, maksud itu. Ah, ada fakta baru. Eh, Benny, keluar. Kalau balik, tidak ke gue, Benny. Bu Min, tenang dulu, Bu Min. Tenang. Bu Min ingat ya, tetap harus menjaga yang namanya Peradu kita bersawah. Ayuh, ya. Selamat, ya. Uteah. Uteah. Terima kasih. sub indo by broth3rmax